Pak Bersa Pindad mulai bangun industri otomotif dari desain hingga produksi masal. PT Pindad hadir untuk membangun ekosistem yang lengkap untuk mendukung pengembangan dan produksi industri otomotif nasional. Sesuai arahan Presiden Prabowo, PT Pindad berkomitmen membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif dalam negeri melalui produk kendaraan buatannya. Dengan portofolio produsen berbagai kendaraan fungsi khusus pertahanan, mulai dari Rampur Anua 6x6, Rampur Badak 6x6, Rantis Komodo 4x4, hingga kendaraan beroda rantai medium tank Harimau, PT Pindad juga telah menghasilkan kendaraan operasional MV3 Maung yang sudah digunakan oleh TNI dan Polri. Platform MV3 terus dikembangkan dengan desain khusus kendaraan taktis Maung hingga Garuda Limousin, yang saat ini telah digunakan oleh Presiden Prabowo, serta seri berikutnya MV3 Garuda untuk mendukung operasional Menteri, pejabat negara, hingga kebutuhan kendaraan sipil untuk masyarakat Indonesia. Direktur utama PT Pindad, Abraham Moss, mengapresiasi komitmen kuat Presiden Prabowo yang secara konsisten sejak beliau menjabat Menteri Pertahanan untuk mendukung berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, khususnya industri otomotif nasional. Komunikasi aktif Presiden Prabowo dengan PT Pindad selama ini telah menghasilkan Maung MV1 yang terus dikembangkan hingga generasi ketiga. Hal ini berbuah kesuksesan bahkan sampai digunakan menjadi kendaraan kepresidenan, yaitu MV3 Garuda Limousin. Ini tentu mendapat respon positif dari masyarakat. Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa menyampaikan, tahapan panjang yang dilalui dalam pengembangan MV3 adalah belum adanya pabrikan di Indonesia yang melakukan full cycle vehicle development di dalam negeri, yaitu pengembangan yang dimulai dari tahapan desain, pengembangan produk, validasi, sertifikasi, dan produksi masal. Maka dari itu PT Pindad harus hadir untuk membangun ekosistem yang lengkap untuk mendukung pengembangan dan produksi industri otomotif nasional. Tim rekayasa Pindad menjabarkan desain konsep kendaraan Maung dengan konten kearifan lokal. Pengembangan kemampuan rekayasa dan produksi masal tidak hanya dibangun di PT Pindad, tetapi juga ekosistem supplier yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh Indonesia. Tim Liputan BTV